Inilah penampakan kubah hijau yang ada di Masjid Nabawi ya Dimana dibawah kubah hijau ini terdapat makam Nabi Muhammad SAW Beserta dua sahabatnya Jumpa lagi dengan Carmen Family Bapak Ibu yang dirahmati Semoga dalam keadaan cahat walafiat Dilimpahkan ramadhan rezeki yang melimpa Pada kesempatan kali ini Saya mencoba menggambarkan membuat video Tentang tempat favorit saya ya Tempat yang sangat enak Kalau kita mau sholat di dalam Masjid Nabawi Inilah tempatnya ya Bapak Ibu Saya selalu sholat Masuk ke dalam Ini di belakang Raudoh Dari tempat sini Tempat ya Daerah sini ini Kita bisa melihat Langsung kubah hijau Jadi Raudah juga sangat jelas Kelihatan dari sini ya Itu di depan kita itu Raudah Waktu jaman dulu Sebelum Masuk Raudah Pakai Tasreh ya Itu biasanya setelah Atau sebelum sholat Nah itu dibuka ini Ini hanya pembatas aja ya Kita jadi bisa langsung ke dalam ya Sekarang ini tidak dibuka lagi ya Kita harus dari Melalui Pintu Yang ada di sebelahnya ya Kita harus keluar dulu Kalau mau masuk ke Raudoh Karena setiap tahun ini Pemerintah Arab Saudi Merubah ya Inilah kubah hijau ya Tampak dengan jelas Jadi saya sangat suka Sholat di Area sini Atasnya juga terbuka ya Tidak tertutup Nah dari sini Kita bisa kelihatan juga Raudoh ya Lampu-lampunya Jadi kita hanya Dekat sekali Dengan Raudah Sholatnya disini gitu Semoga Bapak Ibu Bisa juga Melaksanakan Ibadah haji Atau umroh Yang belum Haji Atau umroh Bisa segera Berangkat Yang sudah Berangkat Haji Atau umroh Mudah-mudahan Bisa dipanggil lagi Untuk melaksanakan Ibadah umroh Ini ya Kita bisa lihat Lampu-lampu ya Di dalam Raudoh Sangat indah Bapak Ibu Disini juga Di posi ini Banyak Tersedia Air zam-zam ya Jadi Kita Tidak Kekurangan Minum Nah ini juga Ada yang Rame-rame ini Adalah Pembagian Air zam-zam Di dalam Botol ya Saya heran Kenapa mereka Berebutan ya Padahal itu Persis di samping itu Ada tabung-tabung Air zam-zam ya Mereka itu Mungkin Ingin membawa pulang ya Jadi bentuknya Di dalam botol Air zam-zam Ya ada pembagian Jadi mereka tuh Mungkin Mau membawa pulang Hingga Rebut-rebutan gitu Kalau sekedar Mau minum Di dalam Masjid Itu tersedia Banyak ya Tadi Pasti belakang mereka itu Tersedia air zam-zam Itu Jadi Sebenarnya Kalau untuk Tidak dibawa pulang Harusnya Bisa minum Disitu ya Juga Tersedia banyak Kitab suci Al-Quran Dekat-dekat situ Sepanjang Lorong Di bawah-bawah Tiang itu Banyak sekali Nah ini Yang dibagi-bagikan ya Semua dibagikan ya Cuman sayangnya Ada banyak yang Berebutan Ini tenaga kerjanya Seperti ini Kebanyakan dari Pakistan ya India Hanya satu Dua orang Indonesia Yang bekerja Seperti itu Keliatannya Ini penampakan Di dalam Masjid Nabawi ya Sangat indah Semoga Bapak Ibu Sekali lagi Bisa berkunjung Ke Masjid Nabawi Amin Amin Ya Rabbal Alamin Nah itulah Masjid Nabawi ya Indah sekali Siapa yang sudah Pernah sekali Kesini Pasti Ingin datang-datang Lagi gitu Luar biasa ya Biasanya Kita Kalau di Madinah ya Atau Masjid Haram Berapa jam Satu jam Dua jam Sebelum Azan Sudah masuk Kedalam Masjid ya Supaya Kita bisa Dapat Posisi Di depan Atau Posisi Yang bagus Gitu Kalau Kita datangnya Sudah Mepet Atau Sudah Dekat Azan Agak Susah ya Untuk Dapat Posisi Di depan Jadi Saya Sarankan Kalau Di Masjid Nabawi Atau Masjid Haram Sebaiknya Datang Lebih awal Biar Dapat Posisi Yang enak Ini ya Di dalam Kita bisa Apa Baca Quran Sholat Sunat Segala Macem Ibadah Apa Ibu Ingat Kalau Kita Ber Ibadah Di dalam Di Masjid Nabawi Masjid Haram Itu Pahalanya 100 ribu Kali Lipat Sementara Kalau di Masjid Nabawi 1000 Kali Lipat Jadi Berbanyak Ibadah Di Masjid Nabawi Dan Masjid Haram Belanja Itu Nomor Dua Bapak Ibu Jadi Kalau Ada Waktu Biasanya Saya Dan Istri Pulang Dari Masjid Baru Kita Belanja Karena Belanja Tidak Boleh Dibawa Ke Dalam Masjid Ini Sekali Lagi Posisinya Saya Bisa Lihat Kubah Hijau Jadi Sangat Enak Sekali Dan Terbuka Di atas Pakai Payung Tapi Saya Selama Di sini Belum Pernah Payung Ditutup Selalu Begini Yang Jelas Tidak Panas Bahkan Enak Sekali Ada Angin Semilir Sekali Lagi Saya Berdoa Semoga Bapak Ibu Bisa Berangkat Melasakan Ibadah Haji Atau Umroh Berbanyak Doa Semoga Doanya Dikabulkan Dijabah Demikian Bapak Ibu Ini Sekedar Apa Ya Buat Mengobati Rasa Rindu Buat Bapak Ibu Yang Sudah Pernah Ke Tanah Suci Wabillah Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dikabulkan Rangk